obatnya laku pesugian bos rumah makan di saat bang rudi sedang menghadapi sosok gendruwo yang menginginkan mbak anik ikut ke alamnya itu bang rudi juga mendapatkan telpon dari orang tua sahabatnya dulu yang kini tinggal di daerah parung bogor menghadapi situasi sulit itu bang rudi pun harus bisa memilih untuk menangani salah satu dari dua permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut karena memang bang rudi sendiri sudah merasa setengah jalan membantu mbak anik untuk melawan sosok gendruwo yang telah memberinya kekayaan itu akhirnya bang rudi pun berpamitan kepada mbak anik yang kondisinya kala itu sudah mulai membaik perjanjian gaib yang ibu lakuin sama sosok harjuno itu sulit banget bu buat diputusin karena sosok gendruwo itu bukan cuma bantuin ibu untuk ngasih kekayaan tapi sosok harjuno itu ternyata juga sangat mencintai dan menyayangi ibu nih ujar bang rudi yang membuat mbak anik menjadi malu saat itu lagian apa sih ibu mau dikawinin sama gendruwo tanya bang rudi sambil tersenyum mendingan sama padirun bu jelas dia orang bukannya begitu padirun ibu bang rudi yang membuat semua orang di rumah kontrakan mbak anik tertawa udah dah jadiin aja ini semua pembelajaran buat kita-kita bersekutu ama jin itu termasuk dosa besar lebih baik kita kaya dari hasil yang halal bener kan padirun ujar bang rudi yang semakin sering menggodala laki yang memang masih melajang di usianya yang sudah tidak muda lagi tapi insyaallah nih saya tetap bakalan ngebantu buat mutusin perjanjian gaib antara bu anik sama sosok gendruwo yang ngaku-ngaku namanya harjuna tapi sebelumnya ibu kudu menikah dulu nih sama orang orang beneran maksudnya bu ibu bang rudi lagi sambil tetap melirik ke arah padirun dan juga memberikan kode lewat senyumnya ya kagak usah jauh-jauh bu nyarinya di rumah ini kan udah ada sosok tuh pengganti arjuna yang ini juga mahluk Allah kok tapi dari golongan manusia ya kan padirun ucap bang rudi lagi yang membuat padirun menjadi salah tingkah dengan wajah yang mulai memerah dan keringat yang membasahi keningan tenang aja padirun kagak usah takut insyaallah nanti saya bantuin juga yang penting niat padirun nih lurus kagak usah dah mikir yang aneh-aneh gimana tanya bang rudi lagi sambil memandang ke arah padirun yang tampak semakin gugup itu jadi emang ini adalah sebuah rencana saya nih sebuah cara buat ngejauhin bu anik dari sosok si arjuna bukan saya ngada-ngada tapi sosok arjuna nantinya bakalan berubah pikiran pas tau bu anik ini udah nikah dan insyaallah gendero itu cepet pergi cepet merat dah dari kehidupan bu anik ujar bang rudi lagi dengan wajah serius ya kami ikut bagaimana baiknya aja pak ustadz yang penting anak saya bisa sehat kembali dan terhindar dari sosok goib yang telah memberinya kekayaan itu ujar pak solihin ayah dari bu anik insyaallah pak ya tinggal ibu aniknya aja sih sekarang bagaimana kalau emang udah ada calon ya lebih baik disegerahin dah menikah kalau belum ada biar orang yang ada di deket kita nih maju nyalonin diri nanti dia bakalan langsung ngelamar bu anik balas bang rudi yang lagi-lagi membuat pak dirun tersibu malu saya saya akan menerima laki-laki yang mau menerima kondisi apa adanya saya saat ini pak ustadz ujar mbak anik dengan lirih alhamdulillah itu kopling dilepas pak dirun jangan digenggem aja ujar bang rudi kepada pak dirun yang wajahnya makin memerah lepas koplingnya terus gas poldah ibu bang rudi lagi hingga membuat semua orang ikut tertawa deni dan burisma yang masih ikut mendampingi pengobatan mbak anik pun kala itu terus menyemangati pak dirun agar mengutarakan maksudnya karena deni pun tahu bahwa pak dirun memiliki rasa kepada bu anik setelah mereka sering bertemu di berbagai kesempatan tenang aja pak dirun mumpung ada bang rudi nanti bisa minta tolong minta tolong sekalian dilamarin aja bisik deni sambil tersenyum kepada pak dirun bismillahirrohmanirrohim bisik pak dirun yang membuat bang rudi dan deni pun tersenyum jadi begini mbak anik sebelumnya saya minta maaf saya belum pernah mengatakan hal ini kepada perempuan manapun jadi maaf kalau saya tidak romantis sama sekali tapi saya benar-benar siap untuk menjadi suami dari mbak anik jika mbak anik berkenan ujar pak dirun yang membuat mbak anik tersenyum haru dan meneteskan air mata masyaallah mudah-mudahan dah niat baik dari pak dirun semoga ya diterima sama mbak anik amin saud bang rudi yang kini wajahnya terlihat mulai serius insyaallah saya siap mas jawab mbak anik dari tempat yang peterbaring hal itu pun langsung di amini oleh semua orang yang ada di rumah mbak anik saat itu nah kalau udah sama-sama cocok insyaallah dah pasti ada jalannya nah sekarang pak dirun saya minta secepatnya dah ngelamar bu anik dan secepatnya juga untuk segera menikah dengan bu anik ya biar semua permasalahan yang dihadapi nama bu anik juga biar cepat kelar dan ingat pernikahan itu bukan sekedar untuk menjadi perantara penyembuhan bu anik aja tapi untuk terus menjalin ikatan suci dalam indahnya rumah tangga ujar bang rudi disambut anggukan kepala oleh pak dirun tapi selama proses lamaran dan mungkin juga sampai proses nikah dari pak dirun sama mbak anik mungkin saya kagak dapat adir karena saya juga kudu nolong sahabat saya nih yang ada di parung bogor jadi tulung dah diusahain secepatnya pak dirun ya supaya insyaallah ketika urusan saya di parung nanti kelar saya bisa cepetan balik ke rumah ini dan insyaallah segera menuntaskan permasalahan ini sampai beres ibu bang rudi menjelaskan kepada semua orang yang ada di rumah itu di gesokan harinya bang rudi pun segera mengunjungi salah seorang temannya yang ada di daerah parung kedatangan bang rudi tersebut tidak lain atas permintaan ibu dari sahabatnya yang memang merasa curiga dengan kondisi anaknya yang hanya dalam dua bulan saja tubuh gembul dan berisi itu tiba-tiba saja menjadi kurus dan tampak tidak sehat walaupun teman bang rudi yang bernama bang ipul itu merasa sehat dan baik-baik saja menurut cerita dari ibu bang ipul saat itu anaknya menjadi orang kepercayaan bos pemilik perusahaan tempatnya bekerja dan bahkan bang ipul pun selalu mendapatkan bonus besar di luar gaji bulanannya hal itulah yang membuat ibu dari bang ipul curiga dan menceritakannya kepada bang rudi sesampainya bang rudi di depan rumah bang ipul tiba-tiba saja sosok jakabaya yang selama ini ikut bersama bang rudi pun segera melesat ke arah rumah bang ipul tapi tanpa disangka-sangka tubuh dari sosok jakabaya itu pun terbental kembali ke arah bang rudi yang baru saja turun dari dalam mobilnya bang rudi disini juga langsung merasakan energi besar yang datang menyerangnya hingga bang rudi dan kedua temannya merasakan seolah-olah seterung besar menyengat dari arah kaki menuju ke tubuh mereka bang rudi yang mengetahui jika telah mendapatkan serangan gaib dari sosok yang sedang ingin mencelakai bang ipul itu segera mencoba melawan dengan energi murni miliknya serta doa-doa yang dibacakan setelah setelah energi besar yang menyerang bang rudi dapat dinetralisir barulah disini bang rudi menghampiri kembali sosok jakabaya yang kala itu masih kesakitan tersebut lalu ngapain ujar bang rudi dalam hatinya ketika ia melihat sosok jakabaya kembali ke tempatnya sambil merintik kesakitan ada energi kuat yang melindungi rumah itu pak ustad jawab jakabaya sambil memegang idadanya lalu ngapain buru-buru masuk gua aja masih di luar emangnya lu kagak tau tuh emangnya lu kagak liat tuh liat ada kabut hitam sama energi merah yang ngelilingin terumah ujar bang rudi lagi iya pak ustad maaf saya lengah sawat jakabaya yang menunggu ustad rudi menetralisir energi jahat yang mengurung rumah dari bang ipu tersebut sekarang mending lu balik deh ke rumah bu anik lu jagain dia ya supaya sosok gundruo PA itu kagak masuk lagi ke rumahnya sekalian lu olahraga dah sama gundruo yang masih ngejar-ngejar bu anik ya ujar bang rudi yang meminta sosok jakabaya kembali dan menjaga rumah mbak anik ya sosok jakabaya adalah sosok malu gaib yang pernah ditolong oleh bang rudi ketika tubuhnya terpisah dari badannya dan salah satu sosok pendekar pada zaman penjajahan belanda itu pun akhirnya diizinkan untuk ikut bersama bang rudi setelah beberapa kali sempat ditolak oleh bang rudi sendiri setelah dapat membuka tabir yang menutupi rumah bang ipul bang rudi bersama kedua temannya pun mulai melangkah ke arah teras rumah dari sahabatnya itu bang rudi dan kedua temannya pun segera mengucapkan salam di depan rumah bang ipul yang kala itu tampak sepi halannya pun terjadi ketika bang rudi mendapati ibu dari bang ipul keluar dari dalam rumah dan mengedarkan pandangannya ke sekitar mencari suara salam yang tadi didengarnya dari arah dalam assalamualaikum mak ujar bang rudi yang membuat ibu dari bang ipul terkejut walaikumsalam rudi jawab ibu bang ipul sambil terus melihat ke sekeliling teras rumahnya pantasan sih maka gang lihat kita gumam rudi yang membuat kedua temannya merasa sangat heran tersebut bang rudi pun segera menarik sosok makhluk gaib yang sudah menutup pandangan mata dari ibu bang ipul tersebut dan secara perlahan ibu dari bang ipul pun samar-samar melihat bang rudi dan kedua temannya sudah berdiri di depan teras rumahnya walaikumsalam alhamdulillah akhir lalu datang juga rudi jawab ibu dari bang ipul sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing pusing tanya bang rudi sambil tertawa kalau pusing guru anda minum obat rudi duduk disini dan nungguin ibu bang rudi yang kini sudah duduk di kursi yang ada di teras depan rumahnya masuk aja dah rudi ngapain lo malah duduk di teras ujar ibu bang ipul yang meminta bang rudi dan temannya masuk ke dalam rumah kok tiba-tiba aja lo pada muncul depan rumah emak ujar bang ipul yang kini terlihat membawakan air putih ke ruang tamu rumahnya saya itu dari tadi emak udah tiga kali ngucap salam jawab bang rudi iya emak denger sih tapi emak kok kagak ngeliat lo ya pada dateng beneran bales ibu bang ipul lagi ya emak itu tadi ditutupin sama jin anak buah dari sosok yang masih ada di rumah ini emak ujar bang rudi menjelaskan kembali astagfirullah berarti bener kan apa yang emak duga selama ini emak yakin banget kalau si ipul anak emak itu udah kena hal-hal kuek kagak bener itu bales ibu bang ipul mencoba menjelaskan masa iya cuma karyawan biasa tapi si ipul dikasih kepercayaan lebih ya ipul udah beberapa kali sih dapet bonus dari bosnya dan uang bonusnya itu gede-gede rudi terus emak juga curiga nih tiap ngebersihin kamar si ipul itu selalu aja ada tisu yang ada darahnya ya emak juga kagak tau itu darah apaan terus emak juga sering lihat sosok perempuan yang berkelebat di depan emak rut sama hati lagi Rina si Rina itu juga sering ngimpi kalau si ipul bakalan diambil sama sosok nenek-nenek yang mukanya merah matanya hitam sama rambutnya yang kusut kayak sapu ijukrut imbu-ibu dari bang ipul yang menceritakan semua kejadian janggal yang beliau temui di rumahnya ya mak rudi juga mau kemari aja susah banget tadi sampai nyasar-nyasar balas bang rudi setelah berbincang-bincang dengan ibu dari bang ipul bang rudi pun disini langsung melakukan penelusuran dengan mata batinnya sosok yang memiliki energi sangat kuat tersebut berhasil dideteksi oleh bang rudi ada yang di dalam kamar bang ipul sosok yang juga sering menampakkan diri kepada ibu bang ipul itu kini sedang asik-asik duduk di atas kasur milik bang ipul setelah mencoba bermediasi dengan sosok makhluk gaib perempuan yang memiliki kekuatan besar itu bang rudi pun meminta kepada sosok tersebut untuk segera pergi meninggalkan tempatnya berada tapi sosok yang mengaku bernama nyai roro kembang itu menolak untuk pergi dan justru menyerang bang rudi dengan energi gelapnya dan karena tidak ingin mati konyol bang rudi pun segera membalas serangan gaib tersebut dan mulai mengunci energi dari sosok nyai roro kembang dan ketika bang rudi sedikit lagi berhasil untuk mengurungnya tiba-tiba saja datanglah dua sosok makhluk bertubuh besar seperti buto datang untuk menyelamatkan sosok nyai roro kembang tersebut pertarungan gaib yang sangat menguras energi tersebut pun terus berlanjut dan hampir saja membuat bang rudi kewalahan tapi berkat pertolongan yang datang dari Allah bang rudi pun akhirnya bisa meringkus sosok buto pengawal nyai roro kembang dan juga sosok nyai roro kembang yang sendiri sosok dua buto penjaga nyai roro kembang itu pun segera dipindah tempatkan di tempat yang aman dan tidak akan bisa menyerang bang rudi lagi sementara sosok nyai roro kembang sendiri dikurung oleh bang rudi serta dibelenggu dengan rantai baja setelah berhasil membelenggu sosok nyai roro kembang itu bang rudi yang sedang berada di dalam kamar bang ipul pun segera keluar dari dalam kamar dan langsung berjalan ke arah ruang tamu tapi betapa terkejutnya bang rudi ketika tiba-tiba saja ia melihat sosok manusia sedang duduk dan membakar dupa tepat di tengah-tengah rumah bang ipul woy pa ngapain lelah bunis itu tanya bang rudi sambil memandang tajam ke arah sosok sukma seorang dukun yang sedang melakukan ritual tersebut karena merasa terkejut oleh teriakan dari bang rudi sosok itu pun merasa sangat kebingungan karena ternyata ada orang yang bisa melihatnya dalam keadaan meraga sukma karena aksinya sudah diketahui oleh bang rudi sosok sukma seorang dukun itu pun bergegas ingin melarikan diri tapi niatnya itu segera digagalkan oleh sosok jakabaya yang tiba-tiba saja datang kembali dari rumah mbak anik sosok jakabaya pun dengan sigap langsung meringkus sosok sukma dukun yang sedang meraga sukma itu dan tanpa berfikir panjang lagi bang rudi pun segera mengurung dan mengunci sosok sukma tersebut alhamdulillah lu balik lagi jaka tapi ngapain lu balik lagi dah itu bu anik bagaimana tanya bang rudi insyaallah aman ustad ibu itu sudah dijaga sama calon suaminya jawab jakabaya sambil setengah tertawa aduh disini juga insyaallah aman dah mending lu balik lagi dah ke rumah bu anik gua kagak bisa fokus nih kalau disana kagak ada yang jagain ujar bang rudi lagi yang meminta agar sosok jakabaya kembali lagi ke rumah mbak anik dan tanpa membantah lagi jakabaya pun segera melesat pergi dan kembali ke kediaman dari mbak anik baru saja selesai dengan sosok dari sukma sangdukun yang akhirnya ikut dikurung juga oleh bang rudi tiba-tiba suara ledakan pun terdengar di atas rumah bang ipul dan setelah itu terdengar suara jeritan rina dari dalam kamarnya ibu bang ipul pun segera berlari menghampiri anak perempuannya yang kala itu masih ada di dalam kamar dan betapa terkejutnya sang ibu ketika ia mengetahui anak perempuannya itu sudah tidak sadarkan diri dan mulai beracau mengetahui rina sedang kesurupan bang rudi pun segera menghampiri kamar rina karena ibu bang ipul berteriak-teriak untuk memanggilnya setelah berhadapan dengan bang rudi sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh rina pun mengeram dan meminta agar bang rudi untuk pergi dari tempat itu jangan ganggu anak ini ujar sosok makhluk gaib yang sedang merasuki tubuh rina lah yang adik juga lu yang ngeganggu bukannya gua PA balas bang rudi yang merasa aneh dengan apa yang telah diucapkan sosok makhluk gaib tersebut aku tidak mengganggu aku hanya ingin menjaga anak ini salah sosok yang kini ada di dalam tubuh rina kagak perlu kagak perlu dah lu jagain orang ini biar Allah yang ngejaga lu siapa bisa-bisaan lu mau ngejagain orang pergi kagak lu ujar bang rudi kepada sosok tersebut kalian kalian yang harusnya pergi sudah aku bilang aku akan menjaga anak ini balas sosok itu lagi ngajak main-main boleh sekarang begini lu mau keluar sendiri apa kuduga paksa balas bang rudi yang langsung menarik keluar sosok jin yang sedang merasuk itu bu rina itu sempat terjadi adu energi dari sosok gaib yang ternyata memiliki kekuatan tinggi itu dengan bang rudi tapi akhirnya sosok makhluk gaib tersebut akhirnya menyerah dan meminta untuk dibebaskan dan dikembalikan kepada sosok dukun yang sukmanya sedang dikurung oleh bang rudi tadi setelah sosok jin tersebut pergi tiba-tiba datanglah energi yang lebih besar lagi yang dengan cepat menyerang bang rudi tapi bang rudi yang sudah mengetahui hal tersebut pun berhasil menghindar dan langsung menunjukkan sosok nyai roro kembang yang kala itu sedang dibelenggu oleh bang rudi gua tau lu dateng ke tempat ini buat ngebebasin pacar lu ini kan bener kan ujar bang rudi bang rudi pun lalu disini mencoba untuk berkomunikasi secara batin dengan sosok yang ternyata bernama pangeran giri bolo ya pangeran giri bolo sendiri bermukim di daerah bolorejo yang terdapat sebuah makam di bukit yang bernama gunung bolo lepaskan perempuan itu manusia ujar sosok pangeran giri bolo dengan nada yang kesal enak aja gua susah-susah nangkep lu nyurung lepasin gitu aja PA lu jawab bang rudi sambil tersenyum meledek kepada sosok makhluk penguasa bukit giri bolo tersebut mending lu jelasin dulu dah siapa lu pada dan apa sebenarnya apa tujuan lu pada di rumah ini imbu bang rudi lagi kepada sosok pangeran yang emosinya sudah memuncak dan siap untuk menyerang bang rudi tersebut lah ayo kalau lu mau coba menyerang gua boleh tapi gua bakar nih pacar lu ayo ujar bang rudi yang mendapat tekanan besar dari energi yang telah dikeluarkan oleh sosok pangeran giri bolo tersebut tujuan kami datang kesini adalah ingin mengambil tumbal yang sudah diberikan oleh orang itu ujar sosok pangeran yang mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi siapa yang mau ditumbalin sama siapa yang mau numbalin tanya bang rudi lagi kepada sosok pangeran itu anak yang bekerja di perusahaan itu dan pemilik perusahaan itulah yang sudah menumbalkannya jawab sosok pangeran giri bolo mencoba menjelaskan dan ketika bang rudi sedang bermediasi dengan sosok pangeran giri bolo tersebut tiba-tiba datang kawan-kawan dari bang ipul yang mengantarkan bang ipul pulang sesampainya bang ipul di rumah bang ipul pun langsung pingsan tidak sadarkan diri jadi lo biang keroknya yang bikin badan temen gue abis lo tau tadinya temen gue tuh kemo ngapa sekarang jadi krempeng begini ujar bang rudi yang merasa kesal ketika ia melihat bang ipul dengan tubuh kurus dan dalam kondisi tidak sadarkan diri sekarang juga lo batalin dah perjanjian tuh nah lo balikin dah sukma temen gue yang udah lo paham ambil kalau pada kagak mau gue bakar gue bakar gak cuan lo kekasih gue bakar dan inget lo inget ya tempat lo pasti bakalan gue cak-acak gue obrak abrik sarang lo ibu bang rudi yang sudah merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh jin pesugian tersebut satu-satunya cara untuk mengembalikan sukma anak itu maka tubuhnya harus dibawa kesana dan itu juga adalah satu-satunya cara untuk memutus perjanjian gaib dari pesugian yang sudah dilakukan itu ujar pangeran giri bolo menjelaskan lagi ribet ribet banget lo kesono mana gue harus bawa temen gue kemana tanya bang rudi yang sudah merasa sangat kesal itu gunung bolo bolo rejo tulung agung jawab sosok pangeran giri bolo datanglah kesana dan akan aku jelaskan disana imbu sosok pangeran giri bolo menjelaskan sebelum sosok itu akhirnya pergi dari hadapan bang rudi setelah mencoba berunding dengan keluarga dari bang ipul akhirnya bang rudi dan dua orang temannya serta orang tua dari bang ipul pun memutuskan untuk membawa bang ipul pergi ke daerah jawa timur dalam kondisi tidak sadarkan diri bang ipul pun terpaksa dibawa dalam perjalanan jauh untuk bisa mengobati penyakitnya perjalanan pun langsung dimulai pada hari itu juga dengan menggunakan dua kendaraan sekaligus dan sesampainya di kabupaten tulung agung bang rudi pun segera menuju ke rumah sahabatnya yang bernama ustad hakim yang memang tinggal di daerah kerajaan kepada ustad hakim bang rudi pun meminta tolong untuk dicarikan tempat singgah bagi rombongannya dan meminta juga untuk diantarkan ke gunung bolo di desa bolorjo yang sudah diketahui menjadi tempat untuk mencari pesugian tersebut di daerah ini memang ada tempat pesugian ustad tapi baru kali ini saya tahu bahwa korban pesugian tersebut berasal dari tempat yang jauh ujar ustad hakim menjelaskan kepada bang rudi ya ustad hakim sebelumnya saya juga ngucapin makasih nih untuk tempat singgah yang udah ustad hakim kasihin nama kami dan saya juga minta tolong nih sama ustad nih buat nganterin kita ke gunung bolo buat nemuin kuncen di sana bales bang rudi yang langsung disanggupi oleh ustad hakim dikesokan harinya berangkatlah ustad hakim bersama bang rudi ke desa bolorjo untuk langsung naik ke gunung bolo dan menemui juru kunci gunung kecil tersebut dan setelah berada di gunung bolo bang rudi dan ustad hakim pun dapat bertemu dengan kuncen dari gunung bolo karena di atas gunung kecil tersebut sangat ramai bang rudi pun kala itu langsung meminta tolong kepada kuncen tersebut untuk membuka pintu bangunan makam yang ada di sana awalnya sang kuncen dari tempat kerama tersebut menolak untuk membukakan pintu makam walaupun bang rudi dan ustad hakim telah menjelaskan kepada sang kuncen tersebut dan karena merasa sudah lelah dan juga kesal bang rudi pun mulai mengintimidasi sang juru kunci tempat keramat itu dengan memakan sesajen yang baru saja ditaruh oleh orang-orang yang melakukan ritual di tempat tersebut sempat terjadi ketegangan antara bang rudi ustad hakim serta salah satu murid ustad hakim yang bernama kabar dengan sang juru kunci juru kunci yang sudah merasa kesal pun meminta bang rudi untuk tidak memakan sesajen yang ada di tempat itu lah saya tuh minta bayi-baya sama bapak biar minta dibukain pintu saya mau ngambil sukmat temen saya yang udah diambil sama rorok kembang tapi bapak malah nolak ujar bang rudi sambil terus memakan ayam ingkung yang baru saja ditaruh oleh pelaku ritual yang sedang mencari pesugian kamu itu jangan sembarangan ya itu sesajen buat nyairatu nanti kamu kualat baru tahu rasa kamu bentak sang kunci yang terlihat sangat marah itu dih makanan orang dikasih setan ada-ada aja di bapak balas bang rudi yang masih dengan santainya mengunyah ayam tersebut merasa tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh bang rudi sang juru kunci pun kala itu hendak menyerang bang rudi dan juga ustad hakim dengan ilmu kebatinan yang ia miliki tapi ketika kuncian tersebut sedang membaca sebuah mantra bang rudi pun kala itu langsung mengeluarkan sosoknya roro kembang yang sedang terbelenggu dan berada di kerangkeng gaib tempat bang rudi mengurungnya sang kuncian yang langsung sangat terkejut pun segera memberikan salam kepada makhluk gaib pemberi kekayaan di gunung tersebut dan karena mengetahui jika sosok junjungannya itu sedang terbelenggu kuncian tersebut pun segera membukakan pintu makam yang menjadi tempat ritual itu sebelum masuk ke dalam makam tersebut lagi-lagi ustadz rudy pun bertanya kepada sang kuncian tentang sesajen-sesajen yang ada di tempat itu pak ini makanan memang kapan ditaronya kayaknya masih hangat dah ujar bang rudi sambil mengambil paha ayam bakar yang ada di sebuah tampah yang lengkap dengan nasi urap dan juga lauk pauk lainnya baru tadi pagi jawab sang kuncian ketus sambil membuka pintu makam yang terkunci itu setelah pintu dari tempat yang dikeramatkan oleh orang-orang disana terbuka muncullah sosok pangeran giri bolo di dalam tempat yang ternyata adalah sebuah petilasan tersebut dan ketika bang rudi mulai berdialog dengan sosok yang mengaku pangeran itu sang kuncian pun terlihat sangat terkejut dan perlahan-lahan mundur dari tempat petilasan itu gue udah dateng nih ke tempat yang lo mau nah sekarang lo kasih tau gue dah bagaimana caranya untuk mutusin perjanjian gaib itu tanya bang rudi lagi tanpa berbahasa basi carikan aku setangkai bunga melati dan juga bunga kantil agar ritual pemutus perjanjian gaib ini dapat segera dilaksanakan jawab sang pangeran seolah ingin mempermainkan bang rudi ribet ribet banget lo lo aja yang nyari gue agak mau gue kagak mau tau kalau kagak gue berkabrik di kampungan lo ha ancam bang rudi yang merasa semakin kesal dengan sosok penguasa tempat itu gue bingung nama lo lalu kan penguasa di tempat ini tapi ngapa lo minta yang aneh-aneh buat ngelepasin sumpah temen gue lo penguasa apa masih kerocok emangnya ibu bang rudi lagi tapi belum sempat sosok yang mengaku pangeran giri bolo itu menjawab tiba-tiba saja energi besar datang menyelimuti sekitaran petilasan tersebut dan tidak lama setelah itu sosok makhluk gaib yang ternyata lebih kuat daripada sosok pangeran giri bolo dan juga nyai roro kembang muncul di hadapan bang rudi dan juga ustad hakim sosok perempuan yang hampir mirip dengan sosok nyai roro kembang itu pun langsung menyerang bang rudi dengan energi besarnya jangan kosong tat baca solawat terus ujar bang rudi kepada ustad hakim ustad hakim pun segera membuka mata batinya dan meminta muridnya yang bernama kabar untuk memagari diri dengan solawat jadi jadi elu penguasa ini tempat pantesan itu pangeran kagak bisa ngelepasin sukmat teman gua pangeran kodok ujar bang rudi yang sudah memagari diri dengan pagar goib sosok yang mengaku pangeran giri bolo pun terlihat bersimpu di hadapan sang penguasa gunung bolo tersebut dan mulai menjelaskan apa yang menjadi tujuan bang rudi datang ke tempat itu dan juga mengatakan kepada sosok pemimpin mereka bahwa bang rudi sudah berhasil menangkap anak dari penguasa itu yang bernama nyai roro kembang tadi mendengar apa yang telah diceritakan sosok pangeran giri bolo sang ratu penguasa pun menjadi kaget sekaligus geram karena merasa jika itu adalah sebuah penginaan bagi kerajaannya eh gua cuma minta sukmat teman gua yang udah jauh-jauh dibawa kesini dikembalikan itu doang abis itu gua lepasin dah nyai roro kembang ujar bang rudi yang membuat sang ratu urung untuk menyerang bang rudi lalu siapa yang akan menjadi pengganti dari pemuda yang sudah dijanjikan itu tanya sang ratu kepada bang rudi nah dia aja nih aki-aki bawa tanah jawab bang rudi sambil menunjuk ke arah kuncen yang sedali tadi terus saja menundukkan kepalanya itu bagaimana pangeran tanya sang ratu penguasa tempat tersebut yang bisa menjadi pengganti dari tumbal yang sudah kita ambil adalah orang-orang yang mencari pesulian lewat perantara seorang dukun nyai dialah pengganti yang tepat jawab pangeran giri bolo yang membuat sang kuncen menjadi lega aman lupa masih bisa makan asin tersore celetuk bang rudi seraya menggoda sang juru kunci tempat itu lalu apalagi yang kau tunggu pangeran cepat selesaikan tugasmu agar roro kembang dapat segera dibebaskan ujar sang ratu penguasa tempat tersebut yang langsung pergi dari tempat petilasan yang dijadikan tempat ritual pesugian tersebut wah sampean ini sembarangan mas masa saya ditawarkan sebagai tumbal pengganti ujar sang kuncen yang merasa kesal dengan celetukan bang rudi tadi bagian mana mau untuk ratu sama aki-aki kayak lu jawab bang rudi sambil tertawa lepas bersiaplah kita akan menghadapi dukun yang melindungi pencari kekayaan itu karena dia sudah tahu bahwa majikannya akan menjadi tumbal untuk menggantikan orang yang telah ia siapkan untuk penumbalan ujar pangeran giri bolok lu aja deh ngurus gua capek sekarang mending lu lepasin dulu dah sukma temen gua baru udah nanti gua lepasin nih pacar lu biar lu nanti bisa bela-bela-bela sepuas lu balas bang rudi yang membuat ustad hakim tertawa ente kadang-kadang juga ustad ustad letuk ustad hakim sambil menahan tawanya kami harus mengambil dulu pengganti dari temanmu ujar sang pangeran yang tiba-tiba saja membawa bang rudi ustad hakim dan juga juru kunci tempat tersebut berpindah ke alam gaib gunung bolo itu dari arah depan bang rudi kala itu melihat sosok dukun yang sukma nya telah ditangkap oleh bang rudi sewaktu dukun itu memulai ritual di rumah bang ipul sosok dukun itu terlihat bersama empat makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan dan sosok makhluk gaib peliharaan sang dukun pun segera menyerang pangeran bolo dan juga kuncen yang menjadi perantara di gunung tersebut sang dukun yang memang melindungi sosok bos dari bang ipul itu menolak jika orang yang telah dibantunya untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugian nyiroro kembang itu dijadikan tumbal pengganti dan mau tidak mau sosok dukun itu pun harus bertempur melawan sang pangeran giri bolo untuk menyelamatkan bos dari bang ipul yang memang melakukan tugas pesugian untuk perusahaannya tersebut bang rudi dan ustad hakim pun hanya menjadi penonton dari sebuah pertempuran gaib yang dilakukan pangeran giri bolo melawan dukun sakti dan makhluk gaib peliharaannya sementara sang dukun yang sedang meragas sukma tersebut bertarung melawan sang juru kunci tempat ritual itu sang kuncen pun merasa terdesak dan mau tidak mau bang rudi pun disini segera turun tangan membantunya untuk segera dapat mengalahkan dukun itu karena salah satu sukman dari dukun tersebut sudah dikurung oleh bang rudi sosok dukun sakti tersebut pun bertambah murka ketika melihat bang rudi turun tangan membantu sang kuncen akan tetapi amarah dari dukun tersebut pun harus berakhir ketika sukma kuncen itu dapat menebas leher dari dukun yang menjadi pelindung orang yang akan dijadikan pengganti itu setelah kematian sang dukun di alam nyata pertarungan gaib itu pun usai dan para makhluk gaib peliharaan sang dukun memilih untuk melarikan diri karena merasa sudah tidak terikat perjanjian lagi dengan tuannya yang sudah tewas tersebut dengan seketika bang rudi ustad hakim dan juru kunci itu pun kembali lagi ke tempat mereka berada sebelumnya dan dengan cepat sang pangeran pun akhirnya melepaskan sukman dari bang hipul yang memang sudah dijadikan tawanan di alam gaib gunung bolo itu setelah urusan mereka selesai bang rudi ustad hakim dan kabar pun langsung meninggalkan puncak gunung bolo dan langsung menuju ke rumah ustad hakim sesampainya di rumah ustad hakim bang hipul pun mulai tersadar dan merasa kebingungan dengan keberadaannya saat itu keluarga bang hipul pun akhirnya menjelaskan apa yang terjadi padanya dan dimana dia berada saat itu dan setelah ia melihat bang rudi datang bang hipul pun baru percaya jika apa yang telah dikatakan oleh keluarganya itu benar adanya beberapa hari kemudian bang hipul yang kondisi tubuhnya mulai membaik pun mulai kembali bekerja tapi ketika bang hipul bertemu dengan pemilik perusahaan tempat yang bekerja itu bang hipul kala itu melihat ada beberapa keanehan yang terlihat di dalam diri orang yang menjadi bos dari bang hipul tersebut bang hipul merasa bahwa bosnya kala itu sedang tidak baik baik saja dan sikap dari bosnya tersebut sungguh-sungguh berbeda daripada sebelumnya satu bulan setelah dari kejadian pingsannya bang hipul tersebut perusahaan tempatnya bekerja pun mengalami kerugian yang sangat besar dan bersamaan dengan itu pemilik perusahaan pun akhirnya meninggal dunia dalam kondisi tubuh kurus kering seperti apa yang dialami oleh bang hipul waktu itu banyak yang bertanya-tanya tentang kematian sosok pemilik perusahaan tersebut karena penyakit yang diderita orang itu sangatlah tidak wajar setelah membantu sahabatnya yang hampir menjadi tumbal dari seseorang yang mencari kekayaan dengan instan bang rudy pun kembali menjenguk mbak anik bersama padirun dan kabar bahagia pun kini telah disampaikan pak dirun yang sudah melamar mbak anik dan akan segera menikahi wanita yang memang disayanginya tersebut alhamdulillah pak dirun insyaallah dah apa yang pak dirun lakuin ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga dengan pernikahan bapak nanti sosok gendruwo yang pernah ngasih sesuatu kepada bu anik bisa diusir dari tubuh bu anik ya ujar bang rudy menjelaskan kepada pak dirun kapan sebaiknya kami melaksanakan pernikahan kami bang tanya pak dirun dengan malu-malu kepada bang rudy ya lebih cepat lebih baik buat ngindarin pitnah juga dan yang utama untuk kesembuhan dari bu anik sendiri ujar bang rudy sambil tersenyum sementara mencukup nikah di kau aja dah sebelum acara bapak adain dulu pengajian di rumah bapak sama di rumah bu anik ibu bang rudy lagi baik bang insyaallah kami akan segera mengurus semua keperluan administrasinya agar dapat segera melaksanakan pernikahan kami balas pak dirun dengan semangat nah nanti nih abis pak dirun sama bu anik nikah baru dah kita bisa mutusin hubungan bu anik sama sosok makhluk gaib tersebut nah baru dah kita bisa mutusin hubungan bu anik sama sosok gendruwo itu baru kita usir abis itu emang kagak mudah sih tapi insyaallah semua bisa dilakukan dan insyaallah juga bu anik bu akalan kembali sehat seperti sedia kala setelah mengurus semua yang dibutuhkan pak dirun dan mbak anik pun akhirnya melangsungkan pernikahan secara sederhana orang-orang yang dulu bekerja di warung milik mbak anik pun ikut menyaksikan hari bahagia dari pak dirun dan juga mbak anik tapi dibalik kebagian itu masih ada ancaman dari sosok gendruwo yang masih ada di tubuh mbak anik tapi lagi-lagi bang rudy pun disini kembali meyakinkan pak dirun dan mbak anik bahwa semua itu akan dapat dilalui dengan baik dan mbak anik pun akan dapat disembuhkan pemutusan perjanjian gaib antara mbak anik dengan sosok yang mengaku bernama harjuna pun akhirnya dapat dilakukan oleh bang rudy setelah pak dirun dan mbak anik resmi menjadi pasangan suami istri walaupun berat tapi kala itu bang rudy tetap bersedia untuk membantu mbak anik dan juga pak dirun walau tubuh mbak anik masih lemah tapi setelah pernikahannya mbak anik seolah ia menemukan kembali harapannya untuk hidup lebih baik lagi dan mbak anik pun selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membuka pintu taubat dan menerima taubatnya dan untuk kisah pemutusan hubungan gaib akan kembali dilanjutkan pada kisah bang rudy yang akan datang selesai wow luar biasa kisah yang sangat seru ya orang-orang dapat dan kisah dari bang rudy ini selalu menarik untuk disimak dan sekali lagi Mas Untung Prasetyo memberikan satu kisah horror yang membuat kita dapat double ya komedinya dapat horrornya dapat dan sangat menarik kita dapat dua kisah ya kita dapat dua kisah dalam satu konten ini jadi ini adalah kisah dari rumah makan Bu Anik yang di konten sebelumnya sudah kita up ya dan ini merupakan pelanjutan kisah tentang pesugihan yang sudah dilakukan oleh Bu Anik jadi perlu dicermati bahwa rumah makan Bu Anik itu bukan pesugihan rumah makan ya tapi rumah makannya itu dijadikan kamuflase karena dia tidak mungkin mau terlihat kaya tanpa melakukan apa-apa jadi rumah makan ini sebagai kamuflase dan bang rudy masih dalam usaha masih dalam upaya untuk membebaskan mbak Anik dari perjanjiannya dengan iblis itu dan satu kisah tadi lagi itu bang rudy yang melepaskan bang ipul dari jeratan tumbal pesugihan yang mana bang ipul sudah dijadikan tumbal sudah dipilih sebagai tumbal pesugihan dari yang dilakukan bosnya yang mana akhirnya tumbalnya ini akhirnya diganti digagalkan itu penumbalan terhadap bang ipul yang merupakan kawan dari bang rudy digagalkan hingga akhirnya bosnya yang terkena hingga meninggal dunia luar biasa sekali lagi bang untung kisahnya keren banget tapi disini ya banyak mungkin teman-teman yang berasumsi atau memang banyak juga saya mendengar bahwasannya perjanjian dengan setan perjanjian dengan iblis itu tidak bisa digagalkan tapi kalau saya tetap percaya satu hal sih apapun bisa terjadi jika memang sudah dikedaki oleh Allah jadi jangan pernah berusaha jangan pernah berhenti berusaha ya jangan pernah berhenti berusaha dan dengan berpikiran seperti itu bahwa tidak akan ada hal yang mustahil dalam kehidupan ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih optimis amin dan mari kita bersama-sama menjadi orang yang optimis dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman khususnya para penikmat pecinta horror lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ilo bercerita buat yang punya komentar lain ya atau pendapat lain silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa insya Allah kami akan membalas satu persatu dan buat teman-teman sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di setiap konten-konten kami dan karena kehadiran teman-teman selalu membuat kami terus manget dalam berkarya di setiap harinya dan silahkan buat yang suka dengan video barusan bisa di klik tombol like-nya tombol jempolnya buat boleh juga dong teman-teman share link-nya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar yang lain bisa ikut terhibur juga dan buat yang baru bergabung halo silahkan di tombol merah subscribe-nya jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya dan untuk channel ilo bercerita ini kami upload di setiap malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat oke itu aja dan oh iya buat teman-teman mungkin yang punya kisah ya yang punya kisah bertemakan orang misteri yang merupakan pengalaman pribadi dari kisah nyata jika memang berkenan untuk kami bawakan di channel kami silahkan bisa dikirimkan ke nomor telefon yang ada di bawah sini dan bebas ya dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk rekaman audio boleh senyamannya teman-teman aja dan buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat yang sudah mengirimkan tapi kisahnya belum di upload marah bersabar ya karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu dan sekali lagi kami cuma terima kasih atas gugungan dan doa dari teman-teman semua di akhir kata saya ilah mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon dikutakan maaf yang seluas-luas karena saya hanya manusia biasa tempatnya salah dan dosa dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya yang pasti tidak kalah hororan masih bersama saya ilah di ilah bercerita salam sehat sukses selalu untuk kita semua amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati